Saya mau mengingatkan saudara sekalian sekali lagi bahwa kita perlu melihat firman Tuhan karena waktu kita membaca firman Tuhan dan merenungkan dan mengizinkan roh Tuhan bicara kepada kita maka kita bisa mengaplikasikan, oh ternyata ada cerita-cerita di dalam Alkitab yang kita bisa belajar yang mereka alami pada saat itu dan bagaimana mereka bisa menang atas tantangan-tantangan itu dan kita bisa aplikasikan kepada hidup kita sekarang ini. Jadi Alkitab itu penuh dengan banyak cerita, banyak kesaksian yang diilhamkan oleh Rauh Kudus. Hari ini poin yang pertama adalah tantangan-tantangan. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam buku Hakim Hakim, maaf. Buku Hakim Hakim, masalah yang ke-6. Buku Hakim Hakim, masalah yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Dituliskan di situ, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian tujuh tahun lamanya. Wow, lama saudara. Yang kita alami masih, well, God forbid, gak akan terjadi saudara. Tujuh tahun itu lama sekali. Ayat yang kedua. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Dan setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang-orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Ayat yang keempat. Berkemahlah mereka itu dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat yang kelima. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Berarti banyaknya bukan main. Orang-orangnya dan untah-untahnya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Saudara perhatikan ini. Sekali lagi saya pernah katakan berapa hari sebelumnya. Alkitab itu bisa bicara kepada kita. Tantangan yang mereka hadapi. Wow besar sekali. Bisa kalau dibanding-bandingkan bisa lebih besar daripada yang kita alami saat ini. Dan mereka takut. Mereka ketakutan. Sekarang banyak orang yang takut sekali lagi. Dan apa yang mereka lakukan. Apa yang terjadi. Poin yang kedua. Mereka itu berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Kita lanjut ceritanya ya. Ayat yang ke enam. Dituliskan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah. Nah perhatikan di sini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita tahu ada orang yang kehilangan pekerjaan. Ada yang investmentnya hilang banyak. Ada yang rugi. Ada yang macam-macam saudara. Ada toko yang tutup. Ada yang di PHK. Macam-macam saudara. Tapi waktu mereka berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke delapan dituliskan. Maka Tuhan mengutus seorang Nabi kepada orang Israel. Yang berkata kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Dan yang membawa kamu keluar. Dari rumah perbudakan. Ayat yang ke sembilan. Aku melepaskan kamu. Dari tangan orang Mesir. Dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Saya tidak tahu tindasan apa yang Anda alamin sebelum ada COVID-19 ini. Ada banyak tindasan mungkin ya. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu. Dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Ayat yang ke sepuluh. Dan aku telah berfirman kepadamu. Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Yang negerinya kamu diami ini. Dalam terjemahan lain dikatakan. Kalau di sini dikatakan. Jangan kamu menyembah Allah orang Amori. Dalam terjemahan lain dituliskan. Kamu jangan takut sama Allahnya orang Amori. Saya pernah jelaskan bahwa ini adalah peperangan rohani ya. Tidak dituliskan di sini. Jangan kamu takut kepada orang Amori. Tapi jangan kamu takut kepada Allahnya orang Amori. Oh ternyata ada peperangan rohani. Di balik semuanya ini. Dan Tuhan sudah bicara. Dan kalimat berikutnya di ayat yang ke sepuluh ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Jadi sebetulnya Tuhan sudah berbicara dengan berbagai macam cara. Cuma kita sebagai manusia kita dengar tapi kita tidak mau dengar. Pohon yang ketiga. Ganti kita punya pertanyaan. Kenapa? Kenapa? Mengapa? Ganti? Mengapa? Dengan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi ceritanya ini akan bicara kepada kita. Ayat yang ke sebelas. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yowes. Di sini dikatakan ayat yang berikutnya. Sedang Gideon anaknya itu sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum, bukan di tempat gandum, tapi di tempat pemerasan anggur. Berarti kenapa ini kok tempatnya keliru? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon pada saat itu takut. Ayat 12. Malahkah Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Firman ini, perhatikan saudara. Firman ini untuk anda. Firman ini untuk semua saudara yang mendengarkan, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan menyertai anda. Sama seperti Tuhan bicara kepada Gideon. Tapi ayat yang ke 13. Jawab Gideon kepadanya. Ah, Tuhan ku. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mungkin ini adalah pertanyaan anda, pertanyaan saya juga. Kenapa ini? Kenapa begini? Kenapa bisa kehilangan teman yang anda kasihi atau orang yang anda kena sakit? Macam-macam saudara. Dimanakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang diberikannya oleh nenek, yang diceritakan oleh nenek moyang kami, kepada kami, ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara, ayo terus lagi. Ayat yang ke 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon dan berfirman. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan, Tuhan gak jawab pertanyaan Gideon. Sekarang ini, ayo saudara, belajar dari firman ini. Ijinkan firman bicara kepada anda. Sehingga anda bisa gak bertanya-tanya, kenapa, 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 tapi percaya kepada Tuhan. Amin.